Ini Pak Jokowi dulu apa Pak Jokowi hari ini? Oh beda ya? Aku pikir, aku pikir... ...dunia ini, dunia perpolitikan pencalekan ini adalah kerja timbuk. Aku pikir, di sini semuanya saling tusuk. Beneran! Semuanya saling tusuk. Kalian dong yang hukum MK itu, kan itu juga harus di... itu. Ini Tim, kan ini nilainya... Anda gimana mau jadi dewan, ngomong aja takut. Dan Anda kan lagi ngomong, maksudnya nitip, gitu. Calek lain kasih gocap... Bukan! Kita tetap pilih uya kuya. Calek lain kasih cepe, kita tetap pilih asrit kuya. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, Tuhan Rumah Mata Najwa. Dan kali ini Mata Najwa kembali hadir dengan Meja Bundar. Yang duduk di Meja Bundar ini, para pesohor. Yang sengaja saya undang untuk bicara soal politik. Rasa-rasanya, hari-hari ini, masa kampanye, kita sibuk oleh copras-capres. Hampir lupa, atau jangan-jangan malah lupa sama sekali, bahwa ada juga pilek, pemilu legislatif. Yang akan diikuti, kalau kita bicara DPR ya, 9.917 caleg DPR RI yang merebutkan 580 kursi di Senayan. 76 diantara para caleg itu dilabeli caleg artis, atau caleg selebriti, atau para pesohor. Dan saya mengundang 4 orang diantaranya teman-teman saya. Saya perkenalkan satu-satu yang paling ujung ada Teh Meligus loh. Hai Teh. Terima kasih sudah hadir. Saya perkenalkannya yang perempuan-perempuan dulu dong. Jadi dari Nasdem ada Nafa Urba. Hai Mbak Nafa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Yang kanan-kiri, yang ini teman lama. Gue bilang gak pernah nyangka loh, akhirnya ngundang tuh bicara soal politik. Karena sudah berbanteng loh dia. Sangat banteng Kang Dini. Cagur apa kabar? Baik sekali. Solid. Itu apa sih maksudnya? Ya kita sesama. Biasanya Bu Mega Merdeka ini kok solid lain sendiri. Kita kan harus solid. Oh gitu. Semuanya harus solid. Oke sebelum berpanjang lebar, yang samping sini juga gak disangka-sangka. Ada Mas Uyaku ya hai. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir teman-teman semuanya. Terima kasih mana-mana. Sebetulnya tadi perkenalannya basa-basi. Karena rasanya gak perlu diperkenalkan deh. Kamu ha ini. Karena saya mau minta perkenalan di awal. Perkenalan sebagai caleg. Oke. Sebagai calon wakil rakyat. Di Dapil mana. Oke. Dan yang paling penting. Mau memperjuangkan apa ketika nanti misalnya terpilih. Oke. Siapa yang mau memulai? Lu dulu. Lu dulu. Oh boy person. Lu dulu. Makan lucu. Apa gue yang paling tua? Dikasih waktu gak sih biar ala-ala debat. Kasih waktu ya biar ala-ala debat Capres. Bisa di debat gak tuh nanti? Oh boleh boleh. Kalo menit 30 detik. Kalo kita mau bebas mekanistinya. Kalo kita mau bebas mekanistinya. Satu menit 30 detik. Satu menit 30 detik. Bisa pas gak lo? Bisa. Oke. Tapi gak akan sekaku KPU kok. Kita cair aja ini. Cair aja. Latihan nih siapa tau ntar kita jadi Capres. Ya siapa tau kan. Eh mimpi jangan nama dong. Siapa tau. Capres dong. Gak ada yang tau. Setuju. Silahkan Mas Uya Kuya. Saya Uya Kuya. Nama asli surya utama SIP. Sarjana ilmu politik. Universitas Indonesia. Tapi di kertas suara tetep Uya Kuya. Karena udah ngurus ke pengadilan. Kertas surat suaranya warna kuning untuk DAPIL DKI 2. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan juga luar negeri. Jadi untuk WNI yang ada di luar negeri juga bisa pilih saya. Nah dan untuk yang nanti akan saya perjuangkan. Pengennya masuk komisi 3. Berhubungan dengan hukum. Karena juga apa yang saya lakukan selama beberapa tahun terakhir. Dari sebelum Nyalek juga. Kita punya LBU Lembaga Bantuan Uya yang banyak mengadvokasi masalah-masalah hukum. Masyarakat-masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan di bidang hukum. Tapi juga bisa juga di bidang pendidikan atau kesehatan juga. Bisa komisi 9 juga nanti. Dan terlebih-lebih juga kalau untuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Saya pengen lebih memfokuskan pada perlindungan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Dan itu sudah kita lakukan juga selama beberapa tahun terakhir. Sudah banyak sekali kasus-kasus yang kita selesaikan di Hong Kong, Taiwan. Sudah puluhan orang di Malaysia yang terlantar di sana juga kita pulangkan dengan biaya sendiri. Dan ini akan terus berlanjut. Walaupun nanti saya tidak jadipun ini tidak akan berhenti tetap akan berlanjut. Melindungi para pekerja migran Indonesia. Bukan hanya pekerja migran tapi WNI-WNI yang ada di luar negeri juga kita tetap akan urus ya. Masih ada 7 detik. Jangan lupa coblos Uya Kuya dari Partai PAN. Partai PAN nomor 12 saya nomor urut 2. Uya Kuya. Abis waktu. Bagus lu dong. Lu bagus ngomongnya bisa wakilin gue gak? Boleh, boleh, boleh. Kan satu koalisi. Eh kok gue sendirian disini ya? Iya, iya, iya. Beda koalisi. Berarti kita akan... Oh enggak belum. Bisa lah, bisa. Oh tanda-tanda, tanda-tanda bakal bersatu. Betul. Amin, amin. Tapi kalau akan bersatu berarti bakal kalah dong? Enggak, kita akan bersatu di putaran kedua. Iya dong. Karena yang masuk kita berdua. Sekarang gak ada putaran kedua yang paling gak ada. Ini percara aja. Siapa yang berikutnya? Perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Cagur. Saya Caleg dari DPR RI. Dari Partai PDI Perjuangan. Dapil saya Jabar II. Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Yang ini saya perjuangkan adalah dalam bidang pendidikan, saya masih banyak melihat ada beberapa sekolah yang masih kurang layak. Jumlah tenaga pengajar juga. Dan dalam bidang pengolahan sampah yang terjadi di Kabupaten Bandung, itu juga menjadi usia utama. Karena dampaknya terlihat banyak sekali terjadi banjir. Untuk di lingkungan KBB, di saat saya banyak turun ke sana, saya melihat banyak juga masyarakat yang terputus aksesnya dengan kesehatan yang layak. Semoga itu semua bisa saya perjuangkan bersama teman-teman lainnya. Masih ada waktu? 40 detik. Kita foto-foto yuk. Ini waktu saya. Bebas saya mau bebas. Silahkan boleh, boleh Kang. Tangannya dua dong Kang Deni. Jangan lupa, nomor dua. Iya makasih. Masih 30 detik. Teman saya ulang tahun minta. Namanya Rudy. Rudy selamat ulang tahun Rudy. Ini Najwa Cihab. Kita lagi syuting. Mata Najwa selamat ulang tahun. Saya pakai waktunya Kang Deni Cagur. Karena kayaknya Kang Deni Cagur gak cukup punya banyak bahan untuk menjual dirinya. Terima kasih. Sampai waktunya aja dipakai diserahkan kepada saya gitu. 8 detik lagi. 8 detik lagi. Lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Ya aku. Ya ntar gue posung. Di medsos gue nyoblosnya lu lagi. Masukin ya. Kan beda dapil. Mau endorse, mau endorse. Oh iya. Beda dapil, dapil Jakarta. Ini dapil Kabupaten Bandung. Dan Kabupaten Bandung Barat. Oke. Teh Meli atau Mbak Nafa yang mau berikutnya? Siapa dulu? Aku dulu yakin. Nanti ditutup dengan nyanyi soalnya. Perkenalkan nama saya Nafa Urbah. Saya dapil Jawa Tengah 6. DPR RI kartu suaranya warna kuning. Saya dari Partai Nasdem. Waduh. Asik. Dari Partai Nasdem nomor urut saya nomor 2. Meliputi Magelang Kabupaten, Magelang Kota, Purworejo, Temanggung, dan Wonosobo. Jangan lupa. Pokoknya nomor urut 2 dari Partai Nasdem. Kartu suara warna kuning. Namanya Nafa Urbah. Waduh. Ulang lagi. Betul. Dan apa yang ingin saya perjuangkan banyak sekali. Kebanyakan kalau di Jawa Tengah itu. Jawa Tengah itu adalah salah satu yang terbesar hasil buminya. Yaitu mata pecaharian mereka adalah pertanian. Disitu banyak sekali isu-isu dimana para petani yang sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Karena sekarang ini pupuk harganya mahal. Sangat sulit sekali untuk didapatkan. Dan subsidi dari pemerintah juga bermasalah. Selain itu juga di bidang kesenian, budaya, dan pariwisata. Salah satu bidang pariwisata yang sangat luar biasa adalah di Wonosobo. Dimana Wonosobo itu mempunyai prospek yang sangat luar biasa sekali untuk dimajukan lagi tentang bidang pariwisatanya. Kesenian dan budaya di Magelang juga sangat luas sekali dan besar sekali. Dimana mata pecaharian salah satunya adalah di bidang kesenian dan budaya. Tapi banyak sekali komoditas kesenian di sana dan kebudayaan yang belum sejahtera. Dan selain itu juga permasalahan tentang SDM. Gimana saya sangat begitu terbeban untuk memajukan human-nya. Untuk membangun human-nya. Untuk membangun SDM-nya. Supaya di negara kita itu bisa udah habis. Oke jangan lupa coblok. Ya itu paling penting. Mau minjar waktu gue gak? Oke jadi Jateng Enam, Kabupaten Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, dan Kota Magelang. Teh Meli silahkan Teh. Oke. Dengan senang hati kita. Gini ya. Silahkan Teh. Mual salah nomor hiji Teh Meli. Meli. Meli Guslow. Kang go jabar hiji. Partai Gerindra. Presidena Prabowo. Ulah eleh. Kudulu deng tong hariwang. Kalem ayah urang. Sembang. Asep. athletom Asik asik. Emeli Guslow. Dari Dapil Jawa Barat 1. Nomor urut 1. Dari Partai Gerindra. Saya akan membawa misi-misi seperti mendorong kreativitas lokal memperkuat pendidikan kreatif. Kreatif, memperkuat kewirausahaan kreatif, advokasi kebijakan pro kreatif, dan yang terakhir adalah memperkuat jaringan industri kreatif di Kota Bandung dan Cimahi. Ngapain lagi ya gue? Salam-salam aja. Oh salam ya. Salam buat Mas Anto yang sangat worried dia nungguin di ini. Karena salah satu yang membuat saya tidak mau nyalek dari tahun ke tahun adalah saya takutkan mata Najwa. Dan hari ini terjadian. Gue dingin banget loh tangan gue. Takut Mbak Najwa ya Allah, mendingan gue disuruh nyanyi 8 lagu. Itu udah sempetin ya? 12 detik lagi. Tapi akhirnya mau datang berarti berhasil mendobrak ketakutan dong. Alhamdulillah. Yaaay abis, 2, 1. Ternyata semuanya. Pasti gue mendingan disuruh bikin lagu gitu apa ya. Padahal kita udah jelas loh hari ini kan kita mau ngomor-ngomor santai ya? Iya santai. Santai banget. Kalau masih ingin pasti santai karena udah temenan lama ya kan? Enggak, kita bukan ke temen sih lebih ke mantan. Suka ngaku-ngaku. Tapi gini loh, ini kan masing-masing karirnya masih ada. Biasanya tuh orang ada persepsi gitu ya. Atau biasanya tuh artis yang masuk ke politik itu artis yang udah gak laku tuh. Itu justru kalau aku sekarang waktunya karena mumpung masih produktif. Ya sebelum gak laku kan? Karena gue gak mau dicap seperti itu gitu. Terus ya kan masih produktif terus kan kita juga turun ke masyarakat juga masyarakat melihat kita sebagai seniman. Jadi kesenimannya itu harus masih berjalan gitu. Tapi kenapa caleg ya? Kenapa mau jadi caleg? Nyapres gimana lu kenapa gak nyapres? Mungkin belum waktunya. Caleg dulu ya, kita caleg dulu aja ya. Kenapa ya Pak nyaleg? Bisa menjadi jembatan ya Pak Nana. Supaya banyak sekali sebenarnya kekecewaan-kekecewaan kita sebagai pelaku industri kreatif gitu kan. Bahwa selama ini seperti kebudayaan, pariwisata, kesenian itu tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Sepertinya negara tidak pernah hadir di isu yang seperti ini. Aku rasa isu soal kebudayaan, pariwisata, kesenian itu sama pentingnya dengan isu-isu yang lainnya juga. Oke jadi berangkat dari keresahan. Iya keresahan tapi teman-teman juga. Tapi kenapa kemudian keresahan itu disalurkan lewat pilihan masuk partai politik? Kenapa? Kalau aku, aku udah mencoba, aku punya gas gabungan artis seniman Sunda. Itu petuanya waktu itu Arman Maulana sama aku. Terus aku mengundurkan diri karena mau nyaleg ini. Jadi itu kita sosial, kita suka galang dana. Jadi bikin konser ratusan artis yang karena seniman Sunda. Jadi biasanya kita lebih ke yang dari Tanah Sunda gitu. Dari hasil konser itu kita kumpulkan dan hanya kita kasih ke seniman-seniman yang sudah tidak produktif. Yang sakit dan lain sebagainya yang memang perlu bantuan. Karena apa? Karena kita ini gak ada perhatian dari pemerintah. Kenapa tidak fokus itu aja Teh? Kenapa kemudian memilih untuk ke jalur politik? Aku tuh punya 600 lagu lebih Ma' Nana. Aku tuh khawatir ini gak bisa menjadi aset untuk anak cucu aku gitu. Sampai sekarang aja kan kalau misalnya aku mau leasing atau mau KPR. 600 lagu itu gak bisa jadi agunan kan. Padahal itu kan karya yang mana dari 600 lagu itu dan dari setiap aku off air itu. Kita selalu dipotong pajak. Jadi sebenarnya kita penyetor pajaknya. Jadi Teh Meli merasa kalau masuk caleg, kekhawatiran atau keresahan itu bisa di... Aku berharap itu bisa aku benahi di dalam. Karena aku udah 13 tahun di luar dengan gas itu. Ya cuman gitu aja. Cuman cerati-cerati gitu aja. Tapi gak bisa merubah regulasi gitu. Oke. Kang Diri, kenapa nyalek? Karena kalau kita berangkat dari keresahan. Kayak tadi di awal saya bilang saya rasa dengan masalah pendidikan. Di antara ada beberapa bangunan rusak yang saya temui di Dapil. Tanda tangan saya sebagai seorang pelawak tidak bisa menurunkan APBN untuk memperbaiki sekolah itu. Tapi di saat saya sudah menjadi anggota Dewan, diterima amanah itu datang pada saya. Tanda tangan saya bisa membuat sekolah-sekolah berdiri dan melakukan perbaikan. Makanya kita harus masuk ke dalam sistem. Untuk memperbaiki sistem yang menurut kita masih kurang ideal. Tanda tangan, emang seberapa berharga sih tanda tangan wakil rakyat sampai bisa nurunin APBN? Ya karena kan kita amanah itu ada pada kita. Dalam politik ada dimensi kekuasaan. Nah itulah dimensi kekuasaan yang kita harus pergunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Jadi kita bisa disatukan. Tapi satu individu, satu wakil rakyat aja gak bisa tuh Kang. Kan ini kan kolektif-kolegi ya kalau di DPR gitu. Apa yang diharapkan bisa dilakukan individu-individu. Karena pertama individunya itu masuk dalam fraksi. Fraksi juga belum tentu suara anggota Dewan bisa mempengaruhi kebijakan fraksi. Biasanya juga tergantung juragan partainya tuh. Belum lagi kemudian nanti mekanisme pengambilan keputusan yang lewat rapat paripurna dan sebagainya. Jadi apa yang bisa dilakukan individu-individu caleg ini? Kenapa mau jadi caleg? Saya bukan keresahan tapi kegundahan sama ya. Iya sama. Takutan. Takut atas. Jadi berapa tahun terakhir ini kan saya banyak mengangkat kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum. Ketidakadilan dan hukum. Oknum-oknum aparat-aparat. Dimana pas saya mengangkat kasus itu kita mengawal juga bukan hanya mempodcast aja. Tapi juga kita ikut kawal kasusnya sampai selesai. Justru kita malah dilapor-laporin polisi, dapet surat coklat, dapet intimidasi. Terus juga beberapa orang penting yang justru meng-take down konten-konten kita dengan ditakut-takuti. Langsung ataupun tidak langsung. Disitulah justru istri saya yang tadinya tidak mengizinkan saya masuk ke politik. Dia bilang walaupun lu sarjana politik, UI pun lu gak usah masuk politik. Dari dulu begitu. Udah gak usah. Mau hidup enak lu jadi artis aja gitu. Tiba-tiba 2022 pas kita mendapatkan banyak tekanan-tekanan itu lu kayaknya harus masuk ke dalam sistem. Ke dalam sistem kenapa? Karena nih kalau segini bobroknya sistem hukum kita, anak cucu kita kasihan nanti jadi korbannya. Kan banyak banget orang-orang yang ngadu ke kita. Ada orang-orang yang ditindas secara hukum, yang diperas sama oknum aparat. Ada juga yang ya dikriminalisasi gitu kan. Tapi kita aja saya sebagai artis atau cuma youtuber aja. Alhamdulillah beberapa kasus bisa kita selesaikan. Yang harusnya, dia udah pernah nanya, udah pernah curhat sama siapa aja? Sama anggota Dewan, sama Komnas ini, tapi Komnas ini. Tapi anggota Dewan curhat ya didengerin. Tapi di kita, di Youtube saya Uyak Uyak TV dengan LBU Lembaga Bantuan Uyak itu banyak itu kasus KDRT yang selesai akhirnya masuk ke sidang di hukum. Tadinya kan KDRT cuma sekedar laporan udah selesai. Terus ibu-ibu perempuan-perempuan yang gak bisa ketemu anaknya dibisahkan. The power of virality ya? Karena pendekatan hukum kita sekarang kalau gak viral gak diselesaikan. Gak bisa ketemu anaknya, udah sampai lapor polisi, udah sampai ada suratnya segala macem, tetep Komnas dan polisi pun tidak bisa mempertemukan anak sama ibunya. Jadi kemudian diri mau merasa yaudah sekalian aja masuk ke sistem. Apalagi dalam sistem. Jadi sama kayak Kang Ria nih, kalau kita punya kekuatan buat tanda tangan, kalau kita seorang artis aja mungkin kalau kita jadi bagian dari sistem. Apa jangan-jangan justru kalau dalam sistem gak bisa bergerak ya? Apa jangan-jangan justru berbagai perubahan yang bisa dilakukan, itu justru bisa dilakukan karena teman-teman ini ada di luar. Ketika masuk ke sistem tidak khawatir justru malah terkungkung, justru malah ada pembatasan-pembatasan. Apa yang meyakinkan bahwa gue masuk partai politik dan malah justru akan bisa melakukan lebih dari yang selama ini dilakukan. Kalau aku ngerasanya di bidang yang aku ya, yang keresahan yang tadi aku sudah jabarkan itu, ngerasanya itu ada di dalam urutan ke berapa puluh. Kalau misalnya ada tumpukan proposal gitu, pasti di bawah banget gitu. Nah aku berharap kalau misalnya aku nanti masuk tuh ini bisa naik ke atas. Dan kan masalah haki dan intellectual property itu gak pernah selesai, puntas sampai sekarang. Dan mungkin bukan cuma selesai tapi di lirik aja enggak gitu. Cuman ya sepintas-sepintas aja, pejabat-pejabat yang ikut foto-foto bersama komposer ya foto-foto aja. Tapi menyelesaikan enggak gitu, gak pernah. Sebenarnya sama sih sama keresahan yang Mbak Nana juga punya. Bahwa Mbak Nana sangat resah sekali. Bagaimana kalau seandainya di Indonesia ini dikuasai sama orang-orang yang tidak kompeten dalam bidangnya itu sendiri. Bagaimana kalau seandainya di Indonesia ini dikuasai oleh-oleh, oleh maksudnya calon-calon anggota Dewan yang sebenarnya cuma nyalon aja tapi sebenarnya dia tidak tahu ngapain. Keresahan itu sama juga dengan apa yang kita rasakan. Dan merasa lewat sistem itu akan, itu tadi berharap jadi skala prioritasnya jadi lebih akar. Karena kita kan pelakunya gitu. Kita ada di dalamnya, ada hal yang bisa kita perjuangkan. Seperti kalau Mbak Nana bilang tadi bilang, gimana kalau yang lainnya tidak berada di pihak lain. Nah itu dia. Paling nggak seperti kisah semut yang ingin memadamkan api. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dari Raja Namrud. Semua hewan menertawakan, mana mungkin apa yang kamu bawa cuma setetes. Bisa membuat si api ini padam. Paling nggak si semut bilang, paling nggak kalian tahu aku ada di pihak mana gitu. Walaupun sistemnya masih terasa belum ideal, paling nggak kita percaya. Kita bisa membawa bahwa masih ada hal baik yang bisa diperjuangkan oleh seorang anggota DPR. Dan DPR pasti pilih partai dong. Dan masing-masing sudah menentukan pilihannya. PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, dan Gerindra. Apa sih bedanya partai satu dengan partai yang lain? Kayaknya sama aja deh. Beda. Apa bedanya PAN dengan Gerindra dan dengan Nasdem dan dengan PDI Perjuangan? Maksud aku ya? Saya. Sebelum saya masuk PAN itu saya ditawari tiga partai besar. Ada yang satu hampir masuk malah udah, tiba-tiba ada kartu anggotanya. Apa tuh? Ada. Ada di meja ini nggak? Ada. Oh bedanya. Iya, iya, iya. Sekarang saya nggak jebuk. Bisa jadi Gerindra bisa jadi Nasdem. Bisa jadi yang lain. Badanan partai, Pak. Aku nggak doang. Badanan partai. Badanan partai besar. Iya, iya, iya. Karena abang banyak. Tapi... Jadi kenapa? Kenapa nggak mau PDIP? PDIP nggak seasik, PAN. Ini gue mulai mengadu domba. Gue mengadu domba ini. Mintain apa? PDIP nggak seasik, PAN. Ya kalau asik juga saya nggak keluar. Nah, kenapa PAN nggak PDIP gitu ya? Jadi, saya ingat obrolan Mas Eko Patrio. Waktu dia nawarin 5-6 tahun yang lalu. Masuk, parpoi. Parpoi, enggak. Nggak mau politikan. Lo asli bilang enggak. Ya enggak, udah. Terus, saya ingat. Kalau nanti someday lo berpikiran ngobrol sama gue. Akhirnya gue telepon Mas Eko. Mas, ngobrol yuk. Gue punya pertanyaan yang tertarik ya. Bukan berarti gue mau masuk PAN ya. Gue bilang enggak. Ngobrol Mas Eko. Udah ngobrol, kita ketemu Pak Zul Kivri Hasan. Ketemu Ketum lagi meeting internal dia. Sama internal dan juga ada Mas Viva Yoga. Ada yang lain-lain juga. Di situ gue ngeliat banyak orang. Yang anak buahnya bisa menyanggah dia. Nggak setuju Pak. Begini-begini gitu. Gue liat, wah asik nih kayaknya partai. Tiba-tiba dia nanya Pak Zul. Oh iya, kamu ada ide nggak? Menurut kamu gimana nih kurangnya? Saya bilang Pak, kalau menurut saya begini, 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 begitu, begini. Terus dia bilang gini, bagus tuh ide Uya. Ganti yang tadi. Ngobrol sama Uya. Padahal saya orang luar. Saya ngeliat ini egaliter sekali ini partai. Dimana saya bisa, orang bisa menyanggah dia. Bisa memberikan tersulat. Dan menurut Mas Uya Kuya itu tidak akan ditemukan di partai lain? Hampir tidak. Gerindra gitu? Iya, oh iya, iya. Kan saya belum pernah, belum pernah sama Pak Prabowo-Nya. Maksudnya Gerindra, karena Gerindra itu kan ketua umum dan ketua Dewan Pembinaannya ada pada satu orang loh. Iya, iya. Dan menanyakan ini juga ke Pak Prabowo. Kalau aku memang dari, Berapa egaliter? Aku dari 2014 memang bersama Prabowo, bersama Bapak Prabowo. Tapi nggak, nggak, nggak masuk sampai ke nyalek gitu. Jadi, memang sudah nyaman di Gerindra. Nyaman dan setiap diskusi. Bapak tuh selalu open kalau misalnya aku diskusi soal, terutama soal ini ya, soal Undang-Undang Hak Cipta dan, apa namanya, nasib para seniman gitu. Terus aku waktu bulat mau masuk ini, aku bilang ke Bapak, Bapak kalau misalnya saya sampai masuk Gerindra, Bapak harus betul-betul komit juga bersama cita-cita saya. Jadi bukan cuma abis menang terus ditinggal gitu, tapi dia juga harus mau. Dulu awal mulanya Tehmeli masuk Gerindra karena terpesona pada Pak Prabowo Subianto? Atau ada dorongan lain? Dulu, dulu 2014. Iya, suka dengan sosoknya, aku suka. Jadi itu penarik-penarik yang pertama itu lebih awalnya itu. Tapi setelah di dalam, kemudian menemukan? Di dalam memang asik, nyaman, dan dia mau mendengar dan cuma bukan mendengar, tapi setiap ketemu lagi dia tanya lagi, gimana mel perkembangannya? Jadi berarti perbincangan yang kemarin tuh nggak lepas gitu aja gitu. Dan itu dirasakan tidak akan ditemukan di partai-partai yang lain? Kalau PDIP, kenapa milihnya PDIP? Kenapa pindah dari PAN gitu? Dia pernah PAN? Tadinya PAN, tadinya ada pil gue. Gimana selatan? Enggak, pertanyaan berikutnya. Kalau pindah. Benar nggak pindah? Kalau pindah, saya Senin keluar, Selasa masuk itu. Kalau satu tahun sebelumnya saya sudah tidak ikut di semua kegiatan PAN, memang waktu itu saya sampaikan ke Mas Eko Patrio. Banyak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan saya. Yang waktu itu masih banyak syuting gitu. Jadi saya merasakan kegiatan di PAN, waktu itu di beberapa kegiatan di weekend, terus saya sampaikan kondisi sudah beberapa kali mengalami waktunya barang. Saya bilang, Mas Eko, saya izin untuk tidak ikut di kegiatan... Oh, jadi sebelumnya sudah pernah kader PAN? Oh, tidak pernah. Oh, nggak pernah kader. Saya selama ini di PAN diajak Mas Eko hanya sebagai simpatisan. Jadi nggak punya KTA? KTA pertama, partai politik yang saya miliki adalah PDI Perjuangan. Ketua BM PAN DKI kok tadinya sebelum gue? Iya, itu kan gue nggak pernah jadi... Apa bedanya PAN dan PDI? Kenapa akhirnya berlabuhnya ke PDI Perjuangan? Nggak, dua-duanya sih bagus menurut saya. Tapi lebih bagus PDI sampai akhirnya masuknya PDI itu karena? Ya, karena saya melihat PDI lebih serius. PDI di saat... Oh, PAN nggak serius ya? Mulai nih, Mak. Mulai? Ini udah bilang dari awal, fungsi gue adalah mengadu domba. Itu kan kata Mbak Nana, bukan kata saya. Asyikan Pak Zul atau Bu Mega? Cucur. Asyikan Bu Mega lah. Bu Mega agak liter, mau mendengarkan. Berani nggak? Bu, intrupsi berani nggak? Saya belum pernah ketemu sih. Masa kan ini belum pernah ketemu Bu Mega? Ya, belum pernah ngobrol. Di beberapa acara ketemu, sudah. Tapi kan nggak pernah ngobrol. Tapi akhirnya mantep, maju politik dari PDI Perjuangan itu karena apa lebih? Yang pertama, setelah saya banyak diskusi sama teman-teman di PDIP, terus saya datang ke DPP, saya ngerasakan tempat yang nyaman gitu. Diskusinya semua berjalan baik sampai RSI masuk dan maju menjadi calon legislatif. Jadi karena nyambung ketika bicara? Iya, dan yang garis perjuangan PDIP, Pancasila, NKRI, tidak memberikan ruang untuk intoleransi, itu semua sudah menjadi... Partel lain juga gitu kan? Minimal ngakunya gitu. Paling nggak, itu yang selalu disuarakan oleh PDIP dan itu sudah menjadi manifestasi saya selama ini. Saya jadi serasa ketemu kayak ketemu jodoh. Cocok. Akhirnya kita bisa jalan bareng. Jalan bareng. Nasdem, kenapa Nasdem? Ini kan udah kali kedua ya? 2019 Mbak Nafa juga udah sempat nyalek. Tahun 2018 itu aku bikin seminar di sekolahan-sekolahan, di SMA. Nah, seminar itu tentang anti-bullying. Terus Bapak lihat, Bapak lihat. Bapak Suryapalo? Bapak Suryapalo bilang. Terus jelas nih Bapak siapa? Oh iya, bener. Pak Suryapalo lihat, terus abis itu Pak Suryapalo panggil aku, terus ini Nafa siapa yang bikin temanya? Enggak, nggak ada yang bikin tema, Nafa bikin sendiri, om aku bilang gitu kan. Kamu panggilnya om bukan Bapak? Iya, aku panggil om. Oh iya, kamu bikin sendiri? Iya, nggak ada yang bikinin? Enggak. Oh, sepertinya kamu sudah sering bilang gitu. Iya Nafa sering, kalau yang kayak gitu. Jadi kamu nggak kampanye? Enggak. Nggak pernah kampanye, pilih saya apa segala macem? Enggak. Jadi aku turun ke sekolahan-sekolahan, aku bikin seminar tentang bullying. Nah, setelah itu aku ngerasa bahwa om Surya memberikan ruang seluas-luasnya supaya aku bisa mengekspresikan diri aku. Supaya aku juga bisa mencari. Jadi nggak pernah melirik partai lain? Dari awal politik tuh memang ada kedekatan personal, jadi kemudian langsung diri kasdem. Sebenarnya kalau melirik enggak, tapi kalau dilirik banyak. Jadi kalau aku ditawarin partai lain itu segala macem, dari kemarin tuh banyaknya bukan main. Cuman bagaimanapun juga, aku ngerasa bahwa disini pun aku dimentorin. Aku benar-benar dipersiapkan, aku benar-benar diberikan ruang yang seluas-luasnya supaya aku juga bisa mengekspresikan diri. Oke, saya ingin tahu ada role model nggak sih di politik untuk teman-teman? Karena kan walaupun latar belakangnya beragam, melakukan banyak hal. Tapi kalau kita bicara politik tuh, kalau ada role model yang dijadikan contoh gitu. Ada nggak yang bisa share role modelnya siapa di politik? Saya, Pak Jokowi. Pak Jokowi ya? Teh Meli, Pak Prabowo pasti. Pak Prabowo. Surya Paloh. Saya Bu Mega dong. Ini nyari aman ya semuanya ngomong itu apartai. Karena Ibu Lestari Murdiat aku. Dan kenapa? Itu karena lebih dijadikan patokan untuk, apa misalnya yang membuat itu jadi role model Pak Jokowi karena? Santuy, tapi dia apa yang dikerjakan semua jelas hasilnya. Sama yang paling berkesan sama saya pribadi secara pribadi adalah, waktu Bapak saya sakit di Amerika, dua bulan kemarin, tiga bulan yang lalu. Beliau ketemu saya di San Francisco yang pertama ditanyakan adalah, Bapak kamu sakit ya? Gimana keadaannya? Terus kemarin dua hari yang lalu saya ketemu lagi Pak Jokowi di Bogor. Pertama kali yang dikatakan, Bapak gimana? Udah sembuh. Padahal kan urusan dia di kepala dia banyak banget, urusan pemerintah. Yang dia ingat adalah, dia ingat hal sekecil itu. Oke. Artinya dia perhatian juga sama rakyatnya. Oke. Emeli kenapa Pak Prabowo? Aku Pak Prabowo itu tegas, terus kalau action dia gak pake tapi, action aja gitu. Terus dia juga gak show off orangnya, jadi kayak dia bantu, karena aku juga salah satu aktivis Palestina, dia bantu Palestina, dia bantu apa, dia gak pernah umbar di media. Itu aku suka banget. Pasturnya karena? Memberikan kebebasan, berekspresi, ruang yang seluas-luasnya untuk menemukan jati tiri. Kalau ibu Lestari Mordiat, lebih karena bagaimana orang yang mempunyai pengalaman Sakaratul Maut. Maksudnya ibu kan udah berkali-kali, ibu punya kanker dan ibu berkali-kali menghadapi hal yang tidak enak dan lepas dari penyakitnya itu. Karena orang yang udah berapa kali menghadapi Sakaratul Maut, pas waktu dia dapet kesembuhan, dia pasti pengen nolong yang lain yang ngalamin hal yang sama. Oke. Dan itu ibu lakukan, didapil ibu sampai sekarang. Kenapa Bu Megel Kang Deni? Karena bisa membawa PDIP sampai 51 tahun ini dan berhasil menciptakan kader-kader terbaik yang dimiliki oleh bangsa, salah satunya Pak Jokowi dan tokoh-tokoh PDIP lainnya. Dan itu yang membuat konsistensi sikapnya juga begitu ya? Iya. Makanya Bu Megel. Dan tahan gempuran terhadap hal-hal yang pernah terjadi di pengalaman PDIP. Hmm, standar nih Mak. Hah? Tahan gempuran sekarang juga lagi digempur PDIP? Lumayan. Tapi kita memang petarung jadi semuanya fighter ya. Baik aja. Oke, oke. Sadar gak sih kalau mungkin dimanfaatkan untuk ngeraih suara? Sadar. Gak apa-apa. Sadar gak? Kalaupun misalnya ini berjuang berdarah-darah nih, kalau yang gak nomor satu, kemungkinan kalau misalnya jatah kursinya, Atau yang dapetnya cuma satu di Dapil itu, jadi suara yang diperoleh ya itu nanti untuk naikin yang nomor satu gitu. Sadar. Sadar kan bahwa mungkin aja dimanfaatkan untuk topan kalian. Iya, enggak. Aku enggak. Enggak merasa. Enggak, enggak. Enggak kepikiran ke situ. Enggak kepikiran, maksudnya? Enggak bahwa ada kemungkinan itu tidak melihatkan, kan itu yang terjadi selama ini. Partai nyari gampang ya, bukan membina kader dari bawah, bukan mencetak kader dari bawah, dilihat aja itu siapa yang ngetop, diambil. Iya ya, kayaknya kalau Gerindra gak banyak juga dia ngambil artis, mungkin baru tahun ini dia ngambil artis. Yang banyak pan kayaknya ya. Iya. Banyak artis pan. Partai artis nasional katanya. Bener, tapi Partai Amanat Nasional bisa dikatakan di pemilu 2024 ini adalah artis caleg yang paling sering banyak turun ke masyarakat, ke Dapil. Betul. Bukan cuma semanduknya doang. Beneran ini. Maksudnya paling sering itu dibandingkan dengan apa? Dengan caleg-caleg lain yang lu non-artis juga. Menarik tuh. Iya. Bener. Pan, iya. Bener. Gue bilang karena lu ke koalisi, bener. Iya, bener. Itu, dan kalau bilang-bila gue go vote Gator, gue enggak. Karena justru ibaratnya pan menunjuk gue untuk di Dapil DKI 2 itu, karena dia pan ingin gue yang duduk di situ. Tapi emang bener ya, banyak-banyak juga caleg-caleg yang pemenang-pemenang tapi enggak turun. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan kita. Pake cara apa sih mereka enggak pernah turun. Sebagai seorang seniman. Panduknya doang yang ada tapi orang yang enggak turun tapi menang. Followernya dikit. Agak bingung ya? Iya, karena sebagai incumbent mereka udah punya program yang bisa diturunkan di Dapil mereka. Yang itu mereka gunakan untuk menjaga suara mereka. Nah, kita orang-orang baru memang harus turun. Harus turun. Terutama kalau yang saya rasakan. Saya memang pengen tahu, pengen kenal langsung, pengen melihat sebenarnya apa sih yang terjadi di lapisan bawah masyarakat. Pengen denger langsung keluhan-keluhannya apa. Karena memang jadi di saat nanti amanah itu seandainya datang pada saya, saya udah tahu saya mau ngapain. Karena saya udah banyak turun. Sampai hari ini saya udah turun di 324 titik. Tapi itu enggak merasa bahwa mungkin aja ini dimanfaatkan popularitasnya untuk dapat suara? Pada konteks artis lebih dikenal, ya kita harus menyadari itu. Tapi kalau pada saat PDIP mengajak saya akhirnya kita bertemu di kesepakatan, kalau saya hanya diminta untuk menjadi vote gator, saya pasti mundur, saya enggak mau. Saya pengen di saat saya sudah menatapkan, saya mau menjadi calon legislatif, ya saya mau menang. Bukan hanya sebagai vote gator, buat apa, mendingan kerja kalau kita mau, kalau dimanfaatkan sebagai vote gator, mendingan kerja syuting aja. Iya, lebih enak ya Kang. Syuting saja ya? Iya. Dapat duitnya lebih banyak, gak keluar duit lagi? Lebih jelas, lebih pasti. Kalau sekarang keluar duit udah berapa Kang? Lumayan. Lumayan ya? Tapi sebetulnya dengan modal sosial, keterkenalan atau orang sudah tahu, seharusnya jauh lebih mudah, minimal ngumpulin masa lebih mudah. Betul, itu keuntungan kita, orang-orang yang relatif. Kumpul Kang Denny mau datang, gak usah bagi-bagi sembako tuh ya? Jadi kita bisa mengumpulkan masa dengan relatif lebih mudah, di saat calak-calak yang tidak dikenal harus menjanjikan sesuatu, ntar dapat ini ya, baru orang mau datang. Tapi orang kita, nanti Temeli mau datang, nanti Kang Denny Cago mau datang, Alhamdulillah lebih mudah. Dan mereka lebih antusias di saat orang-orang antusias, kita lebih mudah menyampaikan apa yang pengen kita perjuangkan. Gitu ya, Temeli juga ngerasa gitu? Iya, iya banget. Jadi awalnya vote-getter gak apa-apa, pas waktu itu memang pengetahuan kita memang sampai di situ. Tapi begitu yang untuk kedua kalinya, kita baru tahu bahwa kita punya power di situ. Bahwa kita gak mau hanya jadi vote-getter, tapi kita juga pengen menjadi salah satu anak bangsa yang mempunyai dampak untuk masyarakat luas ke depannya. Jadi kalau ke masyarakat turun gimana sih, kalau misalnya kampanye, Mas Uyakuya, apa yang dilakukan? Sayang, saya turun ke masyarakat itu udah pasti seperti yang tadi dibilang sama semua di sini, kita gak susah ngumpulin orang. Teman-teman saya banyak yang bilang, lo berapa sih ngumpulin orang, kok bisa ada 300, 400, 500 orang? Berapa juta abisnya? Jadi, kagak gue bayar paling uang keamanan yang di depan, uang kebersihan, Iya, karang tarunan. Enggak, gak pake, kita bayar orang buat dateng. Jadi kalau kita dateng, Sementara yang lain tuh harus ada ongkos dihitung per orangnya ya? Iya, biasanya begitu. Nah, kalau saya cuma dateng ngobrol, kan saya juga tandem sama Astrid ya, Astrid kan juga DPRD Jakarta Selatan. Jadi, Dijelasin Astrid nyonya. Iya, istri saya, istri saya Astrid Kuya, iya kan. Dapil, dapil tujuh. Kombo nih, kombo, promoin juga. Kombo, iya kombo. Ambil paket, ambil paket. Jadi enak, turun lebih murah, iya kan. Nah, turun, ngobrol sama ibu-ibu, ngenalin diri, minta doa restu, kasih tau kita ini siapa. Terus abis itu juga sebelum kita ngenalin cara nyoblosnya bagaimana, karena ternyata banyak ibu-ibu yang kita tanya ini 80% lebih, ibu-ibu tau gak 5 tahun yang lalu coblos siapa? Gak tau. Mostly, gak tau. Kalau ditanya nyoblos presiden, inget. Inget, tapi kalau DPRD. Bahkan partenya pun gak inget ya? Gak inget. Siapa, gak tau, asal aja gitu kan. Terus pertanyaannya, kalau misalnya ibu-ibu jadi punya masalah, selama 5 tahun ini ada gak angkota dewan yang dateng ke ibu-ibu? Rata-rata juga bilang gak ada. Bentuknya kayak gimana aja gak tau? Tapi gue bilang salah ibu-ibu juga, karena ibu aja gak tau siapa yang dicoblos. Mulai sekarang, pilih coblos orang yang ibu kenal, ibu tau, mau turun ke masyarakat. Jangan cuma milih orang yang sepanduknya doang. Atau amplopnya dateng, tapi orang yang pernah dateng. Abis begitu jadi, nomor teleponnya ganti. Itu selalu gue bilang begitu. Jangan pilih, nanti ibu rugi kayak sekarang lagi. Oh iya, setuju-setuju. Kalau misalnya ada malam-malam lagi, pagi-pagi, ada orang ngetok pintu. Misi saya dari caleg ini, pilih ya, amplopnya dateng. Terima gak bu? Rata-rata bilang, terima. Bagus. Terima aja semuanya. Terima aja. Kan kita gak minta. Tapi kalau ibu gak terima juga punya prinsip, juga bagus juga. Tapi kalau mau terima, terima. Tapi apakah ibu bakal nyoblos kayak begitu? Enggak. Rata-rata enggak. Bagus, berarti ibu pinter. Kita kasih pelajaran mereka. Dan itu yang gue bangun selalu selama ini. Sampai gue buat lagu juga tol itu dan viral. Kayak gitu. Caleg lain, kasih gocap. Kita tetep pilih uya kuya. Caleg lain, kasih cepe. Kita tetep pilih asrit kuya. Sepakir kombo ya, tetep kombo. Kita coblos orang baik, bukan karena kita disogok. Coblos uya, coblos asrit. Kalau kemasyarakat itu yang penting, Bagaimana tata cara pencoblosan ya? Udah langsung penuh. Itu sekarang begitu. Hari ini begitu. Sudah to the point itu ya? Sekarang. Karena kan udah kampannya terbuka. Itu pun susah. Mereka susah ngertinya itu pun. Udah ya kan? Karena ada juga lapisan masyarakat yang memang belum... Belum ngerti ya? Iya, belum tahu. Kita benar-benar harus ajarinnya detail gitu. Jadi Kang ini gimana ngajarinnya? Iya, saya ngasih tahu. Saya ada di kertas suara yang warna kuning. Nanti ibu-ibu akan menerima lima kertas suara. Itu nanti untuk presiden warna ini, ini, ini. Dan saya ada di DPR RI. Warnanya warna kuning, luar. Nomor urut berapa Kang? Nomor urutnya tiga. Nomor urut tiga? Nomor partai tiga, nomor urut tiga, nomor capresnya tiga. Oh, sssss. Ketik. Kombo-kombo kan ya? Itu udah triple-triple kombo. Triple kombo. Angka naju lah. Ketik. Wih, sudah. Hambil. Bisa aja. Soal, apa namanya, pengalaman. Ini kan rata-rata masih baru. Kecuali Mbak Nafa yang udah dua kali. Apa sih yang paling mengagetkan? Wah, ternyata politik kayak gini ya. Atau, wah ternyata. Yang paling mengagetkan. Boleh gak dibuka? Boleh dong. Harus dong. Harus. Harus kan di mata naju lah. Justru kan di mata naju lah. Gak ada beban sebagai orang baru. Apa yang kira-kira, wah ternyata benar selama ini. Atau ternyata apa tuh? Aku pikir, aku pikir, dunia ini, dunia perpolitikan pencalekan ini adalah kerja teamwork. Aku pikir. Kayak aku bikin produk BBB lah gitu ya. Itu kan teamwork dari mulai yang bikin lagu, bikin aransemen, bikin videoclip. Terus stylist dan keroyokan gitu. Personal branding. Ya, disini enggak. Disini semuanya saling tusuk. Beneran. Semuanya saling tusuk. Ini waktu datang ke komunitas tukang sate. Iya, aku tau sih. Semuanya, jadi kita mesti bener-bener. Aku jujur ya. Aku kampanye yang betul-betul nyaman, damai, sentosa tuh baru satu bulan ini. Waktu awal sampai ke sebelum sebulan ini tuh isinya ya boleh dibilang aku ketipu lah gitu ya. Banyak orang yang mempunyai kepentingan lah ya. Mempunyai kepentingan. Ketipu apa teh? Ya, yang mestinya aku enggak ngeluarin ini. Jadi harus ngeluarin ini gitu. Yang tadinya misalnya, apa namanya, APK lah apapun. Apapun itu pokoknya semuanya tuh seharusnya enggak begitu. Baru berasa di satu bulan ini ternyata enggak seribet itu. Jadi dimanfaatin gitu? Dimanfaatin. Dan ini justru oleh orang-orang dekat, bukan lawan. Bukan lawan politik, malah justru? Ya. Yang dipikirnya tim atau yang dipikirnya teman? Yang dipikirnya tim mungkin bahasa lebih baiknya ya. Yang dipikirnya tim ternyata nusuk. Betul. Dan ruginya material juga tuh? Ya, material juga dan raga ya. Mega drama sih kalau gue bilang, Mbak ya. Itu bukan Mbak. Itu banyak-banyak yang kaget juga. Ternyata politik segininya ya gitu. Ya, politik memang segininya. Apalagi ternyata kalau kita pikirnya kita sebagai seorang public figure. Buat kita itu sudah biasa sekali, Mbak. Yang namanya kita diintimidasi, kita kerja bakti, kita kerja dari pagi sampai ke pagi. Kita berlelah-lelah. Itu sudah suatu hal yang biasa. Ternyata politik? Luar biasa. Apa misalnya kejadian yang bikin, Astagfirullahaladzim. Ya kayak seumpamanya, dalam waktu dekat ini aku tuh gak terlalu harus bisa turun gitu loh. Karena apa, oh jangan terlalu memperlihatkan dirimu dulu. Karena kita menjadi ancaman. Karena kita public figure, mungkin elektabilitas kita tinggi, popularitas kita lebih tinggi. Jadi itu. Malah dijadikan sasaran tembak. Ya gitu, banyak banget apa kejadiannya. Seperti baleho, tiba-tiba di rusak di mana-mana, apa segala macem. Padahal itu bukan wilayahnya dia seumpamanya. Kita tuh udah sampe, aku tuh bener-bener ngejaga banget. Oke, ini wilayahnya itu. Kan ini desa kan banyak banget. Ya udah, gak usah ke wilayah yang itu. Ke wilayah yang memang tidak diambil sama itu. Mbak Napa, kenapa sih yang namanya politik gue harus gini-gini. Aku gak mau ribut, aku bilang gitu. Udah kan desa banyak banget. Wilayah-wilayah itu juga parah sih. Kita ambil wilayah yang memang gak ini, biar gak ribut. Oke. Udah dong. Tapi tetep aja, wuh baleho, dirusakin apa segala macem. Terus abis itu isu, Sarah. Terus abis itu isu, di ngomongin lah apa segala macem. Dibikin hoak-shoak apa segala macem. Oke. Akhirnya, selama berapa minggu ini, aku gak turun, Mbak Nana. Jadi aku memang udah ketemu sama tim aku aja. Aku teamwork aku, aku kencengin, aku pokoknya gitu lah. Apa-apa yang mengagetkan, maksudnya kuya? Iya, ketemu sama orang-orang yang mengolah-ngolah udah pasti. Butuh suara berapa gitu. Ya itu kan. Kalau udah kayak gitu, udah pasti gue tinggal. Udah pasti tukang olah tuh. Saya bisa siapin seribu suara, oh iya makasih pak. Kita kompensasi berapa tuh seribu suara? Iya, butuh berapa, apa yang bisa dikasih. Kalau gitu udah pasti gak gue lanjutin. Iya, udah gak gue lanjutin, udah gue tinggal. Itu ya, semua begitu. Terus, kita bisa mengkonsolidasi warga kita nih semua. Ini milih saya RT udah berapa puluh tahun disini. Broker lah lo ya. Broker. Itu udah sih gue tinggalin. Terus juga penolakan dari RT atau RW yang merasa gak bisa masuk sini. Karena RWnya udah megang. Partai apa gitu kan. Karena waktu 17 Agustus kemarin, gue diundang sama warga. Yang datang ada 3 ribu orang. Masuk situ tuh RW yang udah megang partai lain. Warga seneng, happy banget. RT-RTnya seneng. Tiba-tiba RWnya datang. RWnya datang, RT. Suruh-uruh pergi. Iya. Cukup nyanyi. Sama, itu juga sering. Tapi pas kita turun, dianterin ke mobil pun. Tenang, kita warga semua beli tetap masalah. Iya, 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 iya. Jadi kesimpulannya adalah, seorang kepala atau RW atau RT yang merasa dia bisa udah megang satu caleg tertentu. Iya, belum tentu juga warga nurut kok. Betul. Emang sekarismatik apa sih itu RWR. Jadi gue bilang sama tim gue dulu, oh jangan masuk, ya di situ udah masukin caleg ini atau. Oh udah, masuk aja kan RWRTnya gak berhak untuk ngelarang. Sampai saya bilang, kalau sampai ada RT-RT yang ngelarang kita masuk, kita laporin aja. Sampai saya bilang begitu. Pernah ada bapak ngelarang saya, atau enggak gini saya bilang ke tim saya. Kalau ada RW itu gak ngelarang kita masuk, masuk dari akar rumput. Dari warganya aja, kita bikin pertemuan di warga, toh kok sekarang sistem kampanye yang sekarang harus izin ke Mabes. Iya, Wallsec. Wallsec, jadi udah ada izinnya kok, gak boleh ada yang ngelarang-ngelarang. Setuju. Tapi nanti ada, kalau kita tetap nabrak begituan, nanti ada kita di resein, mobil kita gak boleh masuk, jangan dilama-lamain, udah ada kayak gitu-gitu. Hal yang sama juga Kang? Sama, ada kalanya di satu daerah kita ketemu dengan masyarakat yang ekspektasinya sangat tinggi diterhadap calon anggota dewa. Saya pernah datang ke satu tempat, tiba-tiba berkumpul semua orang-orang yang dituakan, menyampaikanlah satu-satu, Kang Deni kita mah waktu itu pernah datang terus orangnya udah gak datang lagi. Iya. Nah sekarang mah kita pasti-pastian aja deh, ini kita perlu, pokoknya nanti disini, masing-masing menyampaikan, ada yang minta dibikinin pabrik karena kurangnya lapangan. Pengangguran di daerah tersebut. Kang Deni disini banyak pengangguran, kalau bisa bikin pabrik ya disini terus, terus disini pengolahan sampahnya belum ada, nanti tolong disiapin mesin pengolah sampah. Untuk mengolah sampah. Terus disini nih jalanannya rusak, ini dari sini sampai ke sini. Semua meminta hal-hal yang buat saya. Duitnya dari mana gitu. Yang sebetulnya bukan fungsi anggota dewan. Benar. Tapi kan yang melihatnya seperti itu. Mereka belum bisa memisahkan mana fungsi eksekutif, mana legislatif, mana eksekutif yang diiringi dengan biaya-biaya untuk jalan dan lain-lain. Sedangkan kita kan di area-area kebijakan. Ini lucu ya kan? Apa-apa. Karena kan yang minta yang kayak gitu kan banyak banget kan. Kayak, oh toren. Karena kalau di dapil gue itu ada musim kemarau itu satu tahun sekali. Dan itu terjadi itu lima bulan. Ya kan? Nah banyak banget desa-desa yang kagak punya toren. Yang harusnya itu kan buat penampungan air apa segala macem. Terus ada juga desa-desa yang gak ada lampu apa segala macem. Tapi buat gue itu gak masalah. Karena ya it's small money lah gitu kan. Tapi begitu ada yang minta ini apa segala macem. Terus gue suka mikir ini gaji gue berapa ya nanti kalau gue ini. Oke terus reses-reses tuh dapet berapa sih? Jadi gue sampe hitung sendiri. Oke 450 juta ditambah gaji taruh lah 80 juta. Ini buat ngurusin per bulan per sekali apa reses lima kabupaten cukup apa enggak ya? Kayak gitu. Lu pernah ngitung gitu gak sih? Belum pernah sih. Nyontek aja ya nyontek dengan lu aja. Tapi emang banyak atau begitu-begitu. Tapi bener, karena memang harus hitung loh. Hitungan lu aja kirim lah. Iya makanya. Jadi tadi udah jelaskan 85 juta gaji bulanan. 450 juta reses apa aja. Terus abis itu dapet apa lagi sih? Banyak sih. Banyak ya? Jangan fasilitas komunikasi. Aku tuh udah kepikiran pokoknya nanti itu dalam waktu setiap kali reses tuh aku tau pengeluaran aku. Nah bisa lah lu bikin pabrik. Nah. Pengeluaran gue tuh bakal apa gitu loh. Ngerti gak sih untuk ngurusin 5 kabupaten. Tapi kan gue kasian kan maksudnya banyak banget. Kesusahan-kesusahan masyarakat yang mereka tuh gak didengerin gitu. Jadi ya why not? Kalau cuma kayak lampu jalanan. Oke lah ya. Oke. Torrent apa segala macem. Pendidikan. UMKM. Bagusnya kalau UMKM karena kita public figure. Kita bisa mempromosikan produk lokal mereka di sosial media kita. Gratis. Gratis. Gak ada masalah. Atau gue sekarang juga akhirnya gue beli satu lahan. Terus gue buka disitu. Gue bikin lah buat mereka live-live. Buat TikTok apa segala macem. Gue sediain barangnya. Beri lahan. Iya kan? Lahankan. Lahan kan udah kelihatan. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Wah udah kan lahan. 340-an kan? Iya, iya, iya. Lo ada info gak? Fabric second. Fabric banget. Jembit ke rapi aja. Rapi aja nyembit sama gue. Tapi itu tuh. Tapi tidak banyak sih mana. Hanya beberapa yang. Tapi yang jelas kan emang ekspektasi publik terhadap wakil gue. Tinggi kan? Walaupun sebenarnya itu bukan tugas kita ya kan? Tapi memang udah dibiak. Kalau api sih alhamdulillah. Setiap datang ke Dapil itu ada yang aku realisasikan. Misalnya mereka ada tujuh permintaan tuh. Satu pasti aku kabulkan. Misalnya cuman ada yang nebus surat rumah yang digadein gitu. Tapi aku pikir gede. Ternyata gak gede. Terus yang apa namanya. Gedenya Teh Meli itu berapa? 600 ribu. Ada 4 juta perak. Jadi ada yang ini cerita lucu dan mengharukan ya. Pokoknya tiba-tiba ada sepanduk-sepanduk aku di wilayah itu. Terima kasih Teh Meli yang sudah memperbaiki fasilitas jalan. Terus gue bilang, kapan gue ngasih duit ya. Ternyata waktu itu aku ngasih 600 ribu untuk karang taruna. Terus mereka bikin untuk ini. Jadi maksud aku tuh gini. Ya Allah celek-celek. Ini sebenarnya yang mereka minta tuh gak gede-gede loh. Enggak. Kelucu ini Dapilnya minta pabrik. Gede-gede. Cuman banyak. Iya. Banyak. 600 ribu buat benerin jalan asfal berapa liter. Cuman satu wilayah gitu aja. Tapi jangan-jangan dipasangnya sepanduk itu jadi bikin banyak orang minta macam-macam ke Teh Meli itu. Enggak sih. Alhamdulillah cuma rata-rata kalau di Dapil Bandung sih rata-rata sampah. Ya jadi ya. Roblox utama ya. Ya dikasih. Demandnya jadi gede loh. Sampah aja satu Dapil misalnya berapa biji itu udah mereka happy. Yang penting kita memperlihatkan bahwa yang mereka suarakan ke kita, kita aware juga gitu. Kita perhatikan. Apa yang paling aneh permintaan ke dirimu? Permintaan yang paling aneh, sementara sih kalau di Jakarta ini belum banyak aneh-aneh sih. Cuman kalau gue emang selalu bisa, sama kayak Teh Meli, merealisasikan apa yang ada di depan mata. Kayak kemarin ada masyarakat yang bermasalah dengan BPJS. Gue langsung telepon direktur BPJSnya langsung di tempat gue speaker. Iya yang kita bisa. Selesai di situ. Terus selesai waktu itu tempat ada di daerah radio dalam ibu-ibu yang nanya soal haji. Dan dia kecewa katanya DPR yang kemarin janji bakal nanyain. Tapi gak ada kabar. Eh telepon aja ya Gu Siakut. Menteri Agama. Langsung speaker. Kabar baiknya katanya Alap Saudi mau nambah kuota haji. Ibu-ibu harus tepuk tangan. Tadi itu ibu pas gue dateng pokoknya belipet-lipet ya alergi macalek. Tapi pas gue begituin langsung, Ah ibu ini yang harus begini. Dalam arti gue, oke. Yang penting kita harus selesaikan di situ. Iya belum, bukan berarti pake uang ya tapi pake yang kita punya gitu. Baru 3 hari yang lalu ada seorang ibu di Jakarta Pusat nangis-nangis karena Anaknya 6 bulan yang lalu nabrak mobil dan kebetulan anggota polisi. Nah dia udah ganti. Dia nabrak. Udah ganti minta ganti lampunya dengan Mika yang orisinil. Tapi motornya masih di sita sama personal ini. Katanya minta ganti kampas rem lah segala macem. Saya bilang apa yaudah langsung set. Kita langsung telepon Kapolres. Motor bisa diambil. Insya Allah kayak gitu-gitu aja kalau kita bisa lakukan, lakukan. Iya, iya. Yang penting diperhatikan. Yang penting diperhatikan. Hal-hal yang menunjukkan bahwa peduli. Konkret. Tapi sesungguhnya kan kalau kita bicara fungsi anggota dewan, fungsi utamanya itu kan jelas gitu ya. Kalau di undang-undang yang soal legislasi, soal anggaran, soal anggaran, awasan. Dan kalau kita bicara minimal secara institusi, dari tiga fungsi itu, itu dinilai jauh dari baik begitu. Fungsi legislasi misalnya catatannya tuh ya, dari tujuh tahun terakhir, target pembahasan RUU prolegnas tidak sekalipun terpenuhi. Bahkan capaian kinerjanya tidak pernah mencapai separuh dari target. Wow. Jadi itu kalau kita bicara target pembuatan lagi selasih. Dahlah kan ini fungsi utama nih. Betul. Dan kalau kita bicara proses pembuatan undang-undang, satu hal yang kerap juga diresahkan publik adalah, nggak transparan nih. Betul. Dan mekanisme kita untuk bisa partisipatif, meaningful participation terhadap proses pembuatan undang-undang, itu jauh dari ideal. Naskah akademiknya nggak dibuka, draftnya juga nggak dibuka, hasil dokumen pembahasannya juga nggak dibuka, rapatnya di hotel-hotel tertutup gitu. Jadi gimana caranya nih memastikan bahwa publik bisa maksimal terlibat dalam proses legislasi di DPR? Karena itu, kalau kita bicara fungsi DPR, itu kan yang utama. Jadi aku mau kita diskusi soal itu. Mau dong, Pak. Iya. Soal itu dan apa yang harus bisa kita lakukan itu sebenarnya. Ada ide nggak? Bagaimana caranya memastikan bahwa ini ideal nih, partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang? Iya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saya, Uya, Temeli Emanafa belum masuk ke sana. Iya. Kalau kita jadi, aku benar-benar mau memperjuangkan itu. Gimana caranya? Ya jadi prolegnasa, program legislasi nasional itu bisa transparan. Atau mungkin kita kan juga kan public figure. Gimana kita bisa... Selain yang di dalam, yang di luar juga harus dilibatkan. Kita juga, dengan sosial media kita mungkin kita diskusi juga dengan masyarakat, dengan followers kita. Jadi, itu kan untungnya artis juga. Nah, artis itu sebetulnya adalah orang kalau kita fungsi sosialisasi juga. Kita mensosialisikan undang-undang, peraturan atau apapun yang sampai ke masyarakat. Artis itu lebih didengar loh dibanding orang-orang lain. Setuju. Kita rasain kan, kalau kita turun dapil, orang tuh aura mukanya tuh dengerin. Bener-bener gak ngantuk gitu kan. Sementara, kalau orang-orang lain tuh yang adalah tim gue. Katanya mereka suka jutek. Iya. Terus ada jarak, mereka dudukin orangnya serius. Lalu tentu juga masuk dengan bahasa-bahasa yang ketinggian. Iya, terlalu tinggi. Nah, kalau kita kan bahasanya, bahasa sara-sara mudah dimengerti. Jadi, mungkin kalau kita jadi DPR, sosialisasi apapun yang dilakukan sama anggota dewan yang memang punya komunikasi verbal yang bagus, mungkin akan lebih nyampe ke masyarakat. Tapi sejauh mana kira-kira publik akan bisa terlibat ya dalam mekanisme yang lebih transparan dan terbuka? Kalau kita bicara mekanisme pembuatan undang-undang, ada ide gak teh? Saya tahu ini semuanya masih belum masuk. Cuma kalau kita bicara fungsi utama DPR kan salah satunya itu. Apakah sudah sempat mempelajari atau sudah sempat minimal tahu tahapan-tahapan proses pembuatan undang-undang dan bagaimana bisa memastikan setiap proses itu memungkinkan publik bisa terlibat lebih dalam? Kalau aku dari hal kecil aja dulu ya, yang ini yang sedang terjadi di korps aku. Komposer ini kan lagi sangat amat bentroknya keras. Ini aja tuh, ini yang nanti kalau aku masuk aku mau benahi ini, ya itu semua harus terlibat, semua komposer. Komposer itu gak cuman komposer kayak aku, Yofi gitu. Tapi kan komposer daerah juga banyak kan. Kayaknya lebih bagus gimana kalau semuanya artis aja yang mahasiswa legislatif. Komposer daerah, nah itu harus terlibat. Dari perubahan sekecil apapun kita harus melibatkan mereka ya diundang gitu. Dengan cara mengundang mereka. Itu yang aku bisa bicara di korps aku dulu ya. Pada globalnya nanti mungkin bisa lebih dilihat lagi pas nanti. Karena kalau kayak gitu tuh kita harus punya satu dan visi dan misi yang sama kan Mbak Nana. Gak bisa cuman kita punya kerinduan. Kayak Teh Meli punya kerinduan itu cuman Teh Meli doang. Tapi yang lainnya tuh enggak gitu. Gimana caranya supaya teman-teman kita yang di legislatif ini nantinya mempunyai visi dan kerinduan yang sama seperti yang kita punya gitu loh. Gimana caranya supaya kita bisa menggandeng tangan. Untuk kita bisa nih berperang nih maju ke depan. Iya karena ini sekali lagi ini kan kerja kolektif yang dilakukan oleh banyak anggota Dewan. Idealnya di saat Presiden, DPR RI dan DPD mengajukan draft rancangan undang-undang. Lalu dibahas di badan legislasi yang nanti akan dipilih mana yang akan masuk ke prolektas. Masuk ke prolektas baru dilakukan pembahasan mulai dari penyusunan sampai akhirnya ada pengesahan sampai menjadi undang-undang. Nah sekali lagi ini kerja kolektif yang seharusnya kesadaran ini digugas sama kita semua nih. Ayo karena kita punya tanggung jawab moral untuk masyarakat. Makanya sebetulnya banyak berharap pada caleg-caleg baru justru. Karena idealismenya masih, dan seharusnya lebih peka mendengar suara-suara yang ada di publik. Itu baru satu fungsi legislatif. Dan semuanya kemudian akhirnya menurutku bertumpu pada proses yang tidak transparan. Kalau kita bicara fungsi penganggaran misalnya, itu catatan KPK nih aku bilang ya, data KPK 2004 hingga Juli 2023. 344 kasus korupsi yang melibatkan DPR dan DPRD. Dan itu berangkat tentunya juga dari proses pembahasan anggaran yang tertutup. Yang hanya diketahui oleh orang-orang yang kemudian menggunakan informasi itu untuk jadi broker anggaran. Makanya ada swap dan sebagainya. Itu juga satu hal yang nyata terjadi. Sudah-sudah mulai dipikirkan bagaimana kira-kira menutup celah-celah itu atau minimal memastikan bahwa proses itu tidak akan membawa. Aku pernah sih diskusi hal ini sama Bapak, sama Pak Prabowo. Aku sempat bilang, kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh, kalau misalnya udah masuk ke legislatif gitu, kalau kerjanya ternyata gak betul, gak di-recall gitu. Ditarik kembali. Kayaknya kalau misalnya kita pakai sistem itu, mungkin bisa suatu hari kita bisa dapat memang orang-orang legislatif yang benar gitu. Jadi yang gak benar-benar dikit aja di-recall aja sama partainya. Menurutku sih begitu sih. Kalau kita bicara soal proses penganggarannya, kira-kira kalau dari alur penganggaran yang selama ini terjadi di DPR, yang rawan yang kemudian perlu diantisipasi oleh teman-teman? Ya, banggar tuh kan. Ya, apa ya? Jadi, kalau misalnya ditanya sama kita pribadi ya, kalau kita artis-artis ini yang kita juga bisa dibilang mapan ya, kita jadi anggota DPR kan tujuannya bukan mau cari duit ya. Kalau saya bisa dibilang, kita rata-rata seumur lah ya. Kita emang orang yang udah sekarang dalam titik pengen bermanfaat buat masyarakat. Betul. Uang sudah cukup, lebih dari cukup. Artinya, dari berangkat dari situ aja kita bukan mau cari duit intinya. Tapi kalau dibilang, oh iya kelise banget, tapi enggak emang benar. Gue pengen akhirnya pengen mengabdikan diri gue ke masyarakat karena emang kisah COVID gue yang 2,5 tahun yang lalu membuat hidup gue berubah. Dan emang gue pengen serius melakukan sesuatu. Jadi kalau masalah nanti korupsi atau segala macem, sampai saat ini gue bisa bilang bahwa gue bukan tujuan gue emang mau cari duit di DPR sih. Insya Allah ya gue enggak tergoda sama begitu-begitu ya. Itu mungkin dari balik dari mentaliti kita juga kali pribadi masing-masing. Tujuan jadi DPR mau cari duit? Betul. Apa pengen ya... Karena kan maksudnya oke lah, mungkin dari sebagian besar dari orang-orang yang mau masuk ke dunia pemerintahan, tujuannya itu. Tapi kan pasti ada segelintir yang memang kita-kita ini memang enggak ke situ tujuannya gitu loh. Pasti ada dari kita-kita yang segelintir ini memang kita tuh rindu untuk punya dampak yang lain, untuk bisa berkontribusi lebih lagi. Untuk memperjuangkan banyak hal yang memang kayak, aku waktu aku yaudah aku ngurusin perusahaan aku, aku ngurusin nikah. Dan aku pengen ngurusin yang lain gitu, kan aku tidak punya suami. Jadi aku lebih punya banyak waktu buat warga dan pacaran. Kalian promo. Iya itu enggak promo, tapi itu lebih ke... Itu benar-benar kayak... Aku cari jodoh loh. Enggak mau, lo enggak mau. Oh udah enggak mau dia. Mau yaudah ya. Mau kerja di pabrik gue enggak? Pabrik lu yang baru mau lo beli. Dan gue mau jual pabrik second di Jawa Barat. Jadi udah keluar ongkos mahal, makanya jadi anggota dewan untuk balik modal. Itu kemudian yang terjadi. Oke itu fungsi anggaran. Aku mau bicara fungsi pengawasan. Tapi aku mau minta penilaian nih. Aku mau minta masing-masing menilai kasih angka. Kan seru tuh kemarin debat tuh. Oke boleh. Boleh. Masih angka. Sebelas dari seratus. Berkesan banget kayaknya. Aku enggak emosian loh tapi. Enggak pesan tuh. Aku bisa, iya. Emang yang emosian siapa sih Warren? Enggak, aku enggak tahu. Aku menjaga ketenangan. Iya, iya. Karena untuk memimpin negara ini, aku butuh benar-benar mempunyai akhlak yang baik. Supaya aku enggak emosian. Maaf, saya gak ikutan. Itu aku. Saya gak ikutan, saya lagi ngurusin pabrik. Gue lagi ngurus baso aci. Tapi itu, kalau mau aku minta menilai Presiden Jokowi, dikasih angka berapa? Dan kenapa? Dari angka, dari skala berapa atau berapa? Satu sampai sepuluh lah. Oke. Satu sampai sepuluh. Siapa? Nafa dulu deh, kalau nilai Presiden dan pemerintahan saat ini, ngasih angka berapa dan kenapa? Pemerintahan saat ini. Kalau Pak Presidennya, aku lumayan puas sih ya. Mungkin, berapa ya? Telepon dulu, telepon. Kalau friend. Pak Jokowi, delapan. Delapan? Iya. Jadi tidak perlu perubahan? Apa? Tidak perlu perubahan. Perlu ada yang diperubah. Yang sudah baik, diteruskan. Yang tidak bagus, dirubah. Itu harus. Yang tidak bagusnya apa? Banyak pasti. Contohnya? Salah satu yang tidak bagus, mungkin... Pariwisata, kesenian, kebudayaan, tidak maju sama sekali. Dan tidak ada perubahan sampai sekarang. Salah menterinya dong kalau gitu. Menterinya harus dari industri kesenian. Yang sekarang menterinya nggak oke? Sandiaga Uno. Sampai sekarang mohon maaf banget karena... Apa-apa nggak harus minta maaf? ...kemajuan di dalam dunia paslemen, budaya, pariwisata, nggak. Oke. Jadi, tapi angkanya delapan. Buat pemerintahan Pak Jokowi, iya. Tapi kalau buat... Untuk pariwisata itu berapa? Pariwisata dan ekonomi kreatif? Saya kasih harga minus... Minus... Minus tiga ya. Minus tiga. Oke. Nggak ada. Karena kita di industri kreatif sudah berjuang banyak sekali dan tidak ada tanggapan sama sekali. Teh Meli, Pak Jokowi dikasih angka berapa? Aku bukan pemilih Pak Jokowi ya, waktu itu ya. Tapi ketika terus Pak Jokowi memerintah Indonesia, aku jatuh hati gitu. Banyak banget perubahan-perubahan yang membuat Indonesia udah kayak... Ini karena Pak Prabonya satu gerbong sekarang. Luar... Tadi personal ya. Personal dan juga general juga. Pasti ada alasan. 9,5 dari 10? Iya. Pemerintahan Jokowi saat ini? Iya. Cuma 0,5 ya nggak sempurnanya? Iya. Dan itu juga karena keadaan ekonomi dunia yang menurut saya emang jadi growth rate juga turun segala macem bukan karena Jokowi-nya. Karena memang global. Bagaimana soal masalah hukumnya? Masalah hukum bagus. Walaupun sekarang banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi yang ditangkepin ketika terlibat korupsi. Itu bukan salah Pak Jokowi. Justru dia fair. Menterinya jadi ditangkepin. Oke. Kang Denny? Saya juga... Ini Pak Jokowi dulu apa Pak Jokowi hari ini? Oh beda ya? Saya seorang yang... Pokoknya ini jadi benar-benar. Keren kan? Biar ada keributan. Iya, iya. Betul-betul. Dari tadi jangan ini... Saya pengagum Pak Jokowi. Apa bedanya Pak Jokowi dulu dan hari ini Kang Denny? Iya saya pengagum Pak Jokowi dari jamannya 2014, 2019 gitu. Terus dari dia beliau jadi gubernur DKI bersama Pak Ahok. Saya mengikuti semuanya. Bagi saya beliau adalah salah satu presiden yang pernah dimiliki Indonesia. Salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Oke. Setuju. Kayanya yang santai tapi ditakuti oleh dunia. Prestasinya kita gak usah tanya. Banyak sekali hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terjadi di era keputusan Pak Jokowi. Iya, itu yang membuat saya kagum dengan beliau. Kekurangannya cuma satu, saya belum pernah foto bareng sama Pak Jokowi. Tapi tadi bilangnya dulu dan hari ini beda, emang hari ini gimana? Hari ini saya berharap Pak Jokowi dalam hal ini presiden tetap bisa menjaga netralitas dalam pemilih. Ya menurut lu Jokowi gak netral sekarang? Itu kata lu kan. Kan gue nanya. Iya, seperti halnya Polri dan ASN. Ada kekhawatiran tidak netral? Udah, ASN. Apa? Ada kekhawatiran tidak netral? Sudah ada tanda-tandanya nih pemerintahan tidak netral? Maksud saya kalau Polri memang harus netral. Memang ada peraturan yang mengatur itu. ASN juga harus ada peraturan yang mengatur itu. Tapi netralitas presiden kan tidak ada peraturan yang mengatur itu. Tuh. Mungkin gak presiden netral kalau anaknya ikut dalam kontestasi? Ya mungkin aja. Tapi kan semua ayah pasti sayang sama anaknya. Iya, gitu ya. Jadi beda Pak Jokowi dulu dan sekarang? Jadi nilainya berapa? Nilai bagi saya. Kalian dong yang hukum MK itu kan itu juga harus di itu. Nitip. Ini nilainya. Anda gimana mau jadi dewan? Ngomong aja takut. Kan Anda kan lagi ngomong. Maksudnya nitip gitu. Kang jadi berapa kasih nilai pemerintahan Jokowi saat ini? Ingat pabrik? Enggak, jujur. Saya harus fair. Saya harus fair. Dengan segitu banyak prestasinya, cuman agak sedikit di akhir aja. Jadi saya memberikan penilaian mungkin sama Ama Nava di delapan. Delapan? Delapan, delapan. 7,9 lah. 7,9. Turun lagi nilai cuman. Delapan kan nilai keren. Iya, iya. Turun dikit. Iya, turun dikit. Sebelumnya keren banget. Sebelumnya setuju sih. Sebelumnya keren banget. Sekarang, ya. Kurang keren menurut lo ya? Tapi masih keren lah nilai yang sedikit. Masih keren. 7,9. Oke, kalau polisi. Saya sih biasa 10 nih. Oh, oke. Tapi 10 sempurna. Adakah manusia dan ini yang sempurna? Ada, Andra Endekbono sempurna. Ini manusia loh. Oke, kalau polisi. Kepolisian Republik Indonesia. Iya. Angka yang fair untuk kepolisian kita. Dengan berbagai drama yang terjadi. Bukan hanya tahun ini, tapi juga. Belum lama ini juga ada drama tuh melibatkan Saiful Jamil. Iya, iya. Berapa angka yang fair untuk kepolisian? Institusi apa-apanya? Disitu sih dong. Disitu sih. Saya, polisi sekarang ini sudah 8,5. 8,5? Iya. Walaupun tahun lalu sempat menurut saya 4,5. Eh, Meli? 8. 8? Aku 8 sih. Banyak yang baik juga banyak. Soalnya mengusung perubahan. Kalau semuanya bagus, repot juga. Terjebak sama perubahan semuanya bagus, kenapa harus berubah. Iya bener. Iya. Ini juga kan. Indonesia maju lah. Iya kan, Indonesia maju. BDP kan juga kan. Iya kan, harus dirubah. Ada beberapa yang harus dirubah. Yang bagus diteruskan. Yang jelek. Harus dirubah lagi. Jadi polisi kita berapa nilainya? Iya. 8, tapi aku kemarin kan. 8 juga ya? Iya, ada kecewa sedikit soal kasus yang aku sempat digrebek gara-gara terus framing soal apa namanya, Neural Gin, tapi di framingnya. Oh iya iya, gue iya. Iya. Jadi tapi tetap masih 8 tuh? Iya karena pas waktu itu Pak Bapak itunya minta maaf. Terus karena salah menge-framingnya sampai itu apa segala macem, jadi aku apresiasi lah. Kalau berangkat dari apa yang dirasakan publik sehari-hari, jadi bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi, tapi apa yang dilihat, apakah memang publik selama ini merasa polisi sudah melakukan tugasnya dengan maksimal, kalau itu tetap akan ngasih nilai 8? Kang diri saya tanya dulu. 7,5. Pabrik, pabrik. Ya harus seru aja angkat 7. Iya, seru. Jadi polisi kita 8,5? 8,5. Karena walaupun Syaful Jamil kemarin kan akhirnya kan Minta maaf juga? Langsung minta maaf dan langsung di Syaful Jamil dipanggil propam tuh. Dan pasti akan ditindak. Jadi walaupun itu perbuatan oknum, tapi dia tidak ragu-ragu untuk menindak oknumnya. Oke. Jadi calon wakil-wakil menilai tadi Presiden Jokowi rata-rata 8, polisi pun 8. Kalau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berapa kita harus kasih nilai? Wah itu sih minus. Enggak lah. MK? Enggak lah. MK berapa? Yuk. MK yang ketuanya terbukti melanggar etika. Dan diganti. 8 sih kalau aku. Karena ngeliat dari keseluruhan. Jangan maksudnya jangan cuma satu. Terbukti loh melanggar etika. Satu cacat terus langsung semua bikin kerja mereka jelek gitu. Kerja mereka juga ada bagus. MK kalau secara ketua MK karena melanggar etik, ya saya menurut saya 6. Ketua MKnya kan? Ini misinya. Tapi bagaimanapun keputusan MK kan, tidak bisa dia keguguh kan. Dan kalau kita negara hukum ya kita harus mengikuti. Jadi MKnya berapa? MKnya menurut saya 8. Tetap 8? Ya tapi ketua MKnya 6. Kan itu keputusan-keputusan lembaga, bukan keputusan ketua MK. Yang dianggap melanggar kode etik kan siapa aja? Ketuaannya. Iya. Jadi berapa? Kalau Kang Deni? Sama lah Mbak Ia 6. 6? Untuk institusinya? Iya. Nafak, kasih berapa? 5,5. Biar beda. 5,5? 5,5 gak lulus tuh ya? Karena sudah melanggar konstitusi itu kan besar sekali ya. Itu bicara soal kepercayaan. Itu bicara soal kita sebagai warga negara merasa terkhianati. Sedikit. Bukan sedikit sih. Banyak gitu. Kalau kita bisa melihat dari hati nurani itu salah besar gitu. Jadi sebaiknya harusnya itu tidak terjadi. Kalau kita mau melihat hati nurani ya. Karena kan kita tidak melulu melihat oh siapa ketua kita. Tapi kita melihat bagaimana kita melihat sebagai kita. Sebagai diri kita. Sebagai manusia dan hati nurani kita. Kalau itu salah. 5,5. Oke yang terakhir. Bagaimana kasih angka untuk DPR RI? Berapa angka yang layak untuk DPR RI? Sekarang. Aku tuju. DPR RI. Dengan tadi diskusi kita ya. Regis Lasi gak tercapai. Mekanisme partisipasi publik gak dibuka. Ada 300 sekian anggota DPR dan DPRD yang masuk penjara. Bagaimana persepsi publik buruk terhadap DPR. Berapa nih kasih nilai DPR? Masih tetap tuju. Aku tuju. Enam. Enam. Tapi masih banyak anggota DPR yang benar mau kerja loh. Iya makanya. Kenapa akhirnya brandnya itu jadi kurang bagus. Karena di saat hal yang tertangkap kayak korupsi, hal-hal buruk. Pemberitaannya luas lebih cepat. Banyak juga hal-hal baik yang dilakukan. Seperti hal yang... Ya banyak yang bagus. Banyak, banyak. Masih banyak yang bagus. Kebijakan-kebijakan, bantuan-bantuan. Dan seperti yang saya bilang tadi apa yang dilakukan sehingga membuat ada perbaikan-perbaikan di sekolah-sekolah. Terus BLT dan lain-lain segala macam. Jadi, berapa Kang? Enam lah. Enam. Lima. Lima. Fifty-fifty. Karena yang baik masih terlalu lebih sedikit dari kita yang buruk. Betul. Jadi lima. Lima. Dan kita berharap supaya ke depannya... Jadi delapan, sembilan ya? Ya, bisa jadi enam dulu gak apa-apa. Makanya pilih caleg artis. Ada tangganya lah Mbak Nana. Oke. Oke. Aku tuh sebetulnya dari awal tuh aku merasa latar belakang profesi itu seharusnya tidak penting gitu ya. Asal siapapun yang jadi calon wakil rakyat itu betul-betul menganggap serius pekerjaan yang akan dilakukannya gitu. Jadi tujuan apa namanya patokan untuk menilai bagaimana integritasnya dan kemudian juga bagaimana kompetensinya. Kompetensi yang harus terus-menerus ditingkatkan gitu ya. Jadi kalau dulu-dulu tuh maksudnya kayaknya wah kalau undang caleg artis dicecer apa dan sebagainya. Sebetulnya tuh tujuannya tuh juga karena aku tuh bener-bener kepengen wakil rakyat kita tuh wakil rakyat yang kompeten. Iya dong. Yang ngerti dia kerjakan. Karena kan ini kalian itu nanti kalau terpilih hanya 580 orang. Penduduk kita 280 juta gitu. Jadi kalau ada orang yang menganggap enteng profesi ini dengan tidak belajar dan tidak menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Aku tersinggung. Nah lu nantinya akan ngatur duit gue, akan ngatur hidup gue lewat undang-undang. Akan ngatur bagaimana menilai dan mengawasi lembaga-lembaga negara yang lain. Kalau lu gak nganggap diri lu serius, gue tersinggung gitu. Jadi makanya aku seneng banget kalau misalnya temen-temen caleg artis yang mungkin sempat di-underestimate. Biasanya kalau di-underestimate tuh jadinya ada keinginan untuk berhubungan diri itu. Jadi mudah-mudahan itu malah jadi dorongan untuk gue harus memperbaiki diri gitu. Harus belajar, harus serius, dan harus jaga integritas gitu. Jadi sebetulnya tuh kepengennya tuh sebetulnya itu. Temen-temen caleg artis juga bener-bener bisa mewakili. Karena udah terbukti kok yang latar belakangnya mau pengusaha, mau akademisi, mau aktivis. Kalau terjurumus ya terjurumus juga. Aku mau dong saling nanya, jangan aku muliang nanya. Aku nanya ke siapa? Terserah. Kan kita ala-ala debat capre, saling nanya. Aku mau nanya dong. Ke siapa? Ke siapa ya? Ke... Mas Uya. Oke. Aku tadi udah siapin. Waduh siapin. Bisa nih. Apa yang kamu lakukan bila kebijakan atau keputusan partai tidak sesuai dengan hati nuranimu? Saya rela di recall. Karena saya sudah buktikan. Waktu kemarin kita ngebahas kasus penjara, sindikat di dalam penjara, bisnis di dalam penjara, dan love scammer di dalam penjara yang sangat bener-bener luar biasa. Saya ditekan oleh beberapa macam orang, orang-orang penting juga suruh takedown konten saya, termasuk anggota DPR, anggota DPR juga yang nyuruh saya takedown. Padahal harusnya kan mereka terbantu sama saya. Sampai bawa-bawa partai, bawa kamu kan pan. Pan nanti gimana narik ke depannya susah kita koalisi dan lain sebagainya. Padahal pada saat itu belum ada koalisi ya. Saya bilang pada saat itu. Kalau sampai pan negur saya dan ketuanya nyuruh saya takedown, saya keluar dari pan, saya gak jadi nyalek juga gak apa-apa. Terbukti. Tiga hari betul-betul saya bersama Pak Julki Firasan pada saat kanan-tekanan itu datang. Dan pada saat itu viral banget, rame. Pak Zul diem aja. Tapi sampai hari ketiga dia ngomong, oh iya kenapa Pak? Pasti mau ngomong itu nih, gue deg-degan nih. Yaudah kamu jalanin aja apa yang kamu rasa benar, tapi ya hati-hati aja. Itu doang ada. Gue lega. Gue sangat bangga denganmu. Gak apa-apa kalau gue emang nanti gue mau memperjuangkan satu hal dan tidak sesuai dengan fraksi segala macam, ya gue cabut juga gak apa-apa. Jadi gimana menurut lu tentang keputusan MK? Apakah itu sesuai dengan hati Nurhanil lu? Gini. Kalau dibilang tidak etik, kan sudah ada keputusannya emang dia dianggap menyalai etik. Tapi jangan lupa, yang sudah keluar kan berlakunya telah kita negara hukum, undang-undang kita sebagai warga negara yang baik, siapapun warga negara dan juga pemerintah juga harus mengikuti itu, kita hargai. Karena kalau kita tidak menghargai itu artinya kita melawan hukum. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Siapa-siapa yang ingin bertanya yang lain? Ini biar ala-ala ini dong. Mas Uya mau nanya ke siapa? Saya mau nanya balik ke Nafa Urba. Oke. Kita kayak jadi. Andai kata, Andai kata, Anies Baswedan tidak masuk ke putaran kedua. Lebih pilih Prabowo atau Ganjar? Andai kata, Anies Baswedan tidak masuk ke putaran kedua. Pilih Ganjar atau pilih Prabowo. Saya pilih Ganjar. Pilih Ganjar, kenapa? Seorang pemimpin yang baik untuk negaranya, dia harus bisa mempunyai sikap hati yang benar. Mempunyai respon hati yang benar untuk setiap apapun yang ada di meja bundar yang terjadi. Untuk menjadi seorang leadership yang benar, dia harus mempunyai leadership yang sangat kuat. Dimana dia itu menjadi role model dan dia juga menjadi contoh untuk bangsanya. Dimana dia bisa memimpin negara ini dan bukan cumpan dia bisa memperlihatkan Indonesia di kancah nasional tapi di internasional. Bukannya Prabowo di internasional sudah lebih daripada Ganjar? Saya tidak tahu soal itu tapi kan pertanyaan Anda saya milih siap. Oke, kan tadi nanya alesannya. Sudah. Jadi artinya kan harus tegas dan segala macam ya? Bukan, saya tidak bilang tegas. Mempunyai respon hati yang benar. Mempunyai sikap hati yang benar. Bisa menjaga emosinya dengan sangat luar biasa. Harus menjadi contoh untuk bangsa ini. Bahwa seorang pemimpin adalah bapak dari seluruh rakyat Indonesia. Kita mau berantem. Oke. Jadi artinya Ganjar Prabowo nanti kalau... Ganjar Pranowo. Eh Ganjar Prabowo. Kayaknya gejala-gejala nih. Pernah bersatu ya kan. Tapi kalau menurut gue, Bapak Anies itu sudah memenuhi semua... Apa namanya? Tapi kan gak ada putaran kedua. Iya, iya. Apa Anies itu sudah memenuhi semua kriteria yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Amin. Menang, menang, menang. Bersatu, berjuang, menang. Kriteria oleh pendukungnya. Kang Denny mau nanya ke siapa? Saya mau nanya ke siapa ya? Kalau gue lagi tadi udah ke Temeli deh. Iya, gantian. Temeli, seandainya ada kesempatan Temeli menyampaikan kepada Pak Prabowo... ...yang berhubungan dengan karakternya yang kadang-kadang suka lost. Apa yang pengen Temeli sampaikan? Lost gimana, Kang? Maksudnya... Marah. Suka marah. Katanya kan jadi anggota Dewan harus berani dong kalau ngomong. Malah menurut saya lost itu lebih to the point daripada marah. Oh iya, oke. Kalau gue karena deket banget secara personal... ...jadi gue tau memang beliau itu kalau ngomong agak kayak gue... ...kadang-kadang intonasinya itu memang seperti marah. Padahal bukan gitu. Dia tuh sosok yang lucu kalau... ...ya tak kenapa kata sayang ya. Dia sosok yang lucu. Terus kalau merespon persoalan juga dia... ...memang kayak marah, kayak tegas gitu. Tapi padahal dia sangat peduli. Sama hal apapun yang kita sampaikan. Jadi kalau dari gue ya gak ada, gak akan terus... ...pak yang sabar dikit ya. Ya seperti bapak apa adanya aja. Jadi buat apa memperkenalkan diri atau mem-presend diri kita... ...plastik gitu. Palsu. Itu gue setuju. Tidak pencitraan Prabowo. Ya Prabowo tuh ya begitu aja apa adanya gitu. Jadi gue gak akan ngomong... ...pak di... ...perendahin sedikit emosinya atau apa. Begitu aja apa adanya orang juga secara... ...kita kan punya tools dari Allah subhanahu wa ta'ala... ...pikiran, akal budi, segala macem itu... ...pasti bisa mempunyai kemampuan untuk melihat... ...isi ini memang pemarah atau memang orangnya memang... ...ya begitu ya kalau orangnya... ...bukan berarti terus orangnya... ...suaranya tinggi kayak gue gini terus gak bisa... ...gak bisa memimpin atau tidak dipercaya menjadi pemimpin... ...belum tentu juga yang suaranya rendah dan itu terus juga... ...dia kerjanya bagus, gak bisa dinilai dari itunya. Kemarin Ganjar juga sempat intonasi tinggi itu... ...untuk ngomentarin abis debat... ...emosi juga kan... ...tapi palingnya tidak sebanyak Prabowo lagi. Ya tadi udah gue sampaikan bahwa dia intonasinya tinggi... ...bukan berarti marah. Tapi nanti Pak Prabowo kenal sama gue ngobrol jadi... ...lebih santai pasti. Barusan Pak Ganjar gak emosi masih beretika. Oh gitu. Yang gak beretika sih. Oh aku gak ngomong apa-apa. Oh. Tapi Prabowo at least tidak pencitraan. Siapa yang gitu? Bumbastik. Gak pencitraan. Dia lebih beretika karena dia gak pernah bales apa-apa. Itu yang penting. Apa tanggapan T. Melly? Satu pertanyaan. Iya. Tapi boleh nyamuk yang kedua. Ini masih berhubung dengan karakter. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Apa tanggapannya di saat banyak orang bilang... ...karakter Gemoy dinaikkan untuk menutup karakter aslinya yang pemarah? Itu kayaknya cuma ada di pemikiran-pemikiran yang tidak pro Prabowo ya. Karena menurut aku itu salah satu dari... ...apa namanya? Dari branding. Boleh dong orang nge-branding pake apa aja. Kayak gue nge-brandingnya pake Jaipongan. Pake apa. Bukan terus berarti terus... Oh Teh Melima gak ada isinya otaknya. Kampanyenya Jaipongan doang. Gak berarti begitu. Itu salah satu dari proses atau trik branding. Iya gak apa-apa. Sah-sah aja. Karena akan saya menyampaikan. Tapi semua pada joget pada waktunya kok. Itu pencitraan juga bukan? Ya tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Iya ingin memperlihatkan. Kalau dari sisi lawan yang... Lawan atau misalnya orang yang gak pro Prabowo. Pasti jelek aja. Mau melakukan apapun jelek aja. Karena banyak yang berpikiran seperti itu juga. Makanya saya tanyain. Tapi kalau soal gemoy itu gue bisa jawab. Karena gue ada di tim Wakil Komandan Panta. Yang gue tau gemoy itu bukan pencitraan yang di... Organik ya itu ya. Itu organik dari netizen. Dan akhirnya disikapi oleh tim TKN. Untuk ayo kita angkat gemoy itu. Itu datangnya bener-bener dari netizen. Itu gemoy. Karena emang kegemoyannya yang lucu gitu loh. Oke. Jadi cuman lucu aja? Lucu tapi ada isinya. Ya kayak Pak Ganjar kemarin juga pakai kostum seperti itu. Kayak anak-anak-anak gue kan misalnya. Itu kayak Top Gun Bu. Ya gak apa-apa. Itu kan salah satu... Salah satu gimmick. Salah satu... Ya itulah. Pak Anies juga pernah joget. Pelajar pernah joget gitu kan. Tapi kan bukan berarti gak pinter kan. Pak Agus teman gue pernah joget. Pernah joget juga. Semua gak joget pada waktunya kok. Teh Meli. Berarti boleh nanya ke siapa aja sih. Cuma kalau mau ke... Ya. Aku sih sebenarnya pertanyaan buat semua ya. Sebenarnya buat semua. Bisa dijawab oleh semua lah gitu. Ini gak ada sangkut-pautnya sama capres kita. Gue cuman pengen nanya. Kalau misalnya kita tidak terpilih gitu. Lu, lu, lu gak kepilih gak masuk. Apakah yang selama ini lu suarakan di Dapil itu. Akan terus lu jalankan atau buy? Akan tetep bikin pabrik atau gak? Ya. Gue mau jual nih. Atau buy gitu. Iya kalau gue sih. Karena yang kita perjuangkan untuk kita maju ke DPR. Kita memerlukan kekuasaan itu. Untuk dapat mewujudkan program-program kita. Visi misi kita. Di saat kita gak jadi. Ya kita gak bisa masuk ke situ. Tapi di sisi lain gue mensyukuri. Proses pencalegan ini. Memperkenalkan kita dengan orang-orang baru. Teman baru. Keluarga baru. Yang tadinya tidak mungkin kita sentuh. Kalau kita gak masuk ke dalam pencalegan. Ngapain kita tau-tau gue ke Gunung Halu. Dateng-dateng kan gak mungkin. Di sisi lain di saat gagal pun. Seandainya nanti yang ditaktirkan gagal. Tetap masih banyak hal baik yang kita dapat. Dari proses ini gitu. Urusan mau dituliskan apa-apa. Kayaknya kita udah gak bisa masuk ke sana. Kalau aku kan punya balat meli itu. Yang memang menghimpun anak-anak muda. Nanti ada pelatihan. Jadi at least walaupun gak masuk. Juga balat meli tetap akan berlangsung. Oh yang saya tangkap tuh. Yang hubungan dengan program yang akan kita laksanakan di DPR. Tapi kalau itu sih saya juga ada. Tetap akan memperjuangkan ini kan. Iya. Palingnya kita punya mereka lah. Yang tetap bisa kita jalin komunikasi. Kalau kita datang ke daerah Dapil. Gimana Pak Rafa? Sama sih. Sebenarnya perjalanan selama satu tahun ini adalah perjalanan pengalaman. Selain itu juga proses pembelajaran. Dimana menjadi seorang politikus itu sangat jauh berbeda dengan seorang selebriti. Kita sebagai pekerja seni kita biasa dengan ngapalin dialog. Ngapalin skrip. Kita ngatur bagaimana kita harus membuat film yang bagus dan segala macem. Tapi di dunia politik ini. Hati kita benar-benar tercurah. Bagaimana kita bisa menjadi dampak yang sangat luar biasa. Tapi bukan cuman pikiran. Tapi bagaimana kita bekerja dengan hati. Dan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh lahir di dalam diri kita. Nah kalau seandainya itu pun tidak terjadi ke depannya. Satu pengalaman ini sangat luar biasa Mbak Nana. Dan saya sangat bersyukur dengan pengalaman yang diberikan oleh Nasdem kepada saya. Kedepannya apakah masih tetap mengerjakan sesuatu hal yang menjadi kerinduan yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya tentu saja. Di film saya tetap akan menghadirkan banyak sekali budaya, culture Indonesia. Walaupun ke depannya mungkin nggak disponsorin sama pemerintah tapi tetap aja. Nanti yang menjadi anggota dewan tak ini, tak kejerin semua. Ya. Gimana maksudnya itu pertanyaan penutupnya. Kalau saya nggak jadi pun saya tetap akan melakukan apa yang saya perjuangan selama ini di LBU Lembaga Bantuan Uya. Karena saya lakukan itu dari bertahun-tahun yang lalu sebelum saya nyalek. Jadi kaderolognya juga nanti nggak jadi ya saya tetap jalan. Tetap akan mengadvokasi masalah-masalah hukum dari orang-orang yang tertindas yang nggak mampu. KDRT terus hak-hak wanita yang tidak bisa ketemu anaknya. Terus juga perlindungan terhadap pekerja pikiran Indonesia tetap saya jalanin. Tetap. Oke. Yang ini aku pertanyaan penutup nih. Oke. Cuma mau nanya teknis aja sih sebetulnya. Jadi butuh berapa sih? Karena kalau di catetanku tuh ya kayak misalnya Kang Denny itu kan Dapil Jabar 2 10 kursi ya? Iya. Jadi butuh berapa ratus ribu untuk bisa dapet satu kursi? Ini untuk menunjukkan betapa sebetulnya besar nih harapan orang. Butuh berapa ratus ribu orang yang nyoblos supaya bisa masuk DPR? Kalau pemilih yang milih saya dikumpulin satu senayan penuh baru saya bisa masuk. Sekitar 80-100 kalau mau amannya di atas 100. Harus minimal 100 ribu orang nyoblos? Baru bisa masuk ke DPR? Iya. Dan itu beban luar biasa loh. Bayang nggak sih satu orang untuk bisa masuk ngewakilin 100 ribu orang? Iya makanya. Itu amanah luar biasa. Amanah luar biasa. Tolong serius kalau nanti jadi. Insya Allah. Nafa harus dapet berapa supaya bisa masuk? 120 ribu. Minimal 120 ribu orang. Harus ada 120 ribu jiwa dengan beragam kepentingan, beragam kebutuhan, beragam problem, beragam harapan. Diwakili hanya satu orang. Saya mau ulang. Tolong serius kalau nanti jadi. Eh Meli. 80-100 ribu. Amanah 100 ribu. 100 ribu. Di Dapil Jawa Barat 1. Minimal 100 ribu untuk aman masuk. Betul. Tolong serius ya teh kalau nanti jadi. Insya Allah. Insya Allah. 120 ribu. 120 ribu Jakarta? Jakarta Selatan? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Minimal 120 ribu. 120 ribu harapan. Iya. Ngeri sih kalau gak serius. Ngeri amanah. Jadi please serius. Please jangan kecewakan kalau memang jadi. Insya Allah. Please aku tahu banyak yang underestimate caleg artis. Iya. Tapi aku justru ngundang. Karena aku kepengen teman-teman ini tahu bahwa harapan kita tuh banyak ke semuanya. Jadi please belajar. Please amanah. Dan semoga insya Allah terpilih semuanya. Amin ya Allah. Terima kasih sudah hadir di makan aja. Thank you Mbak Nana. Thank you Mbak Nana. Sudah hadir di makan aja. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.